Kota Surakarta atau yang dikenal dengan Solo merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Tengah. Nuansa penataan kota yang syarat dengan nilai budaya Jawa menjadikan kota Solo dijuluki sebagai kota budaya. Beberapa peninggalan budaya seperti kraton dan batik menjadi ciri khas kota Solo. Kerawan masyarakat dan beragam kuliner khasnya menjadikan kota Solo menjadi kota yang nyaman untuk disinggahi. Di kota inilah Yayasan Nuridaya berdiri. Yayasan Nuridaya merupakan lembaga Islam yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah yang berdiri sejak 1992. Yayasan Nuridaya merupakan pelopor sekolah Islam terpadu atau SIT di kota Solo dan Jawa Tengah. Kehadiran Yayasan Nuridaya diharapkan mampu melihatkan generasi yang beriman dan bertakwa, beraklak mulia, cerdas, dan disiplin. Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Nuridaya Surakarta mempunyai visi mengwujudkan tegaknya pengamalan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan umat. Sedangkan misinya adalah pertama, membentuk generasi robbani yang certes, disiplin, dan bertakwa kepada Allah SWT. Kedua, mengembangkan sikap kepedulian, hikmatul umat, tanggung jawab, dan komitmen bagi izah Islam wal-muslimin. Ketiga, mengembangkan sumber-sumber ekonomi produktif berbasis umat. Dan keempat, berperan aktif sebagai perekat dan pemersatu umat. Sedangkan budaya kerja Yayasan Nuridaya Surakarta berpedoman pada panca utama yang disingkat dalam akam 4. Yang pertama, amanah. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, kemuliaan. Yang keempat, kemandirian. Dan yang kelima, kebersamaan. Yayasan Nuridaya menjunjung tinggi sifat amanah. Yayasan Nuridaya meyakini bahwa sifat amanah adalah perhiasan manusia terindah dan merupakan sifat para rosul. Sementara hianat adalah sifat buruk yang membuat pelakunya dipandang hina oleh manusia dan Allah. Maka dari itu, tunaikan amanah dengan sempurna, baik amanah secara fitroh dari Allah maupun amanah yang didapat dari muamalah manusia. Tunaikanlah amanah dengan baik karena semua amanah akan dimintai pertanggung jawaban di sisi Allah. Yayasan Nuridaya ingin nilai kejujuran mampu melembaga di setiap aktivitasnya, di semua unit yang dinaungi. Seseorang yang telah dikenal jujur akan disenangi dan dihormati di kalangan masyarakat. Jadi, Yayasan Nuridaya berusaha bersungguh-sungguh dalam menjaga kejujuran agar setiap langkah yang ditempuh selalu mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Kemuliaan atau muru'ah dimaknai sebagai ahlak jiwa yang membawa seseorang untuk senantiasa berakhlak baik dan memiliki sikap mulia. Untuk itulah, Yayasan Nuridaya bersungguh-sungguh untuk menjaga diri agar memiliki harga diri dan kewibawaan di hadapan manusia dan Allah. Di antara ikhtiar Yayasan Nuridaya dalam menjaga kemuliaan adalah dengan memiliki kehidupan lembaga yang layak, tidak meminta-minta, tidak mengurangi hak, menjaga perasaan orang lain, husnuzon, suka bermosyawarah dan memberikan ruang pengembangan ruhiyah serta keilmuan kepada orang lain. Sebuah kemandirian diartikan sebagai bentuk tanggung jawab perilaku dan perbuatan diri, di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan di hadapan Allah. Dengan konsep kemandirian tersebut, Yayasan Nuridaya berusaha menemukan hakikat kemanusiaan atau jati diri yang sesungguhnya agar tidak terjebak pada ketergantungan kepada selain Allah. Allah menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda tingkat sosialnya. Hikmahnya supaya manusia bisa saling memberi, membutuhkan, mengambil manfaat dan mendapatkan pahala beramal soli. Yayasan Nuridaya turut menjaga soliditas dalam lembaga agar antarunit mendapat manfaat dari kebersamaan yang terjalin. Sejak berdiri hingga sekarang, Yayasan Nuridaya telah memiliki unit layanan masyarakat di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Meliputi Pautiti Nuridaya bertujuan mewujudkan anak usia dini yang memiliki keperibadian islami, kemampuan dasar, pengetahuan, dan teknologi menuju generasi Qurani. Prestasi yang diraih Pautiti Nuridaya antara lain, juara satu lomba keguritan tingkat kota Surakarta, juara satu lomba inovasi pembelajaran tingkat nasional. SD IT Nuridaya mempunyai visi untuk menjadi sekolah yang bermutu, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Prestasi yang diraih SD IT Nuridaya antara lain, Pegarga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah sahabat keluarga atau sekolah keren, juara satu lomba budaya mutu tingkat nasional, juara tiga inovasi pembelajaran atau inobel tingkat nasional, dan juara tiga gugus depan unggul kuarda Provinsi Jawa Tengah. SD IT Nuridaya mempunyai visi untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan bermutu, dalam mewujudkan generasi yang cerdas, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Prestasi yang diraih SD IT Nuridaya antara lain, juara satu National Language Competition bidang bahasa Indonesia, juara satu Future Science Olympiad atau FUSO, juara satu Olimpiade Astronomi Oase Asalam, juara satu Islamic Science Competition atau ISC. SMA IT Nuridaya memiliki visi terwujudnya peserta didik yang islami, cerdas, terampil, berbudaya, berdaya saing, peduli, dan berwawasan lingkungan. Prestasi yang diraih SMA IT Nuridaya antara lain, medali perang International Earth Science Olympiad di Rusia, pemenang Future Agile Leaders Program atau FALP, Institut Pertanian Bogor, juara dua bidang teknik lomba karya ilmiah remaja, yang diselenggarakan Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan IPTEC LIPI, juara dua Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Nuridaya merupakan lembaga sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan anak asuh, akan fungsi sosial dalam tumbuh kembang menuju kemandirian secara menyeluruh, sehingga dapat berdaya dalam masyarakat. Prestasi yang diraih LKSA Nuridaya antara lain, pilar-pilar sosial lembaga kesejahteraan sosial berprestasi di tahun 2016 tingkat nasional. Nuridaya Training Center atau NHTC adalah lembaga yang melayani usaha peningkatan mutu guru dan karyawan di sekolah atau lembaga dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Kegiatan yang pernah diselenggarakan NHTC antara lain, Semeran Nasional Optimalisasi Peran Lembaga melalui penguatan manajemen SDM, keuangan dan BPI, pelatihan peningkatan pembelajaran ADLX Introflex, workshop analisis SWOT unit kerja YASAN Nurhidayah, pelatihan guru SIT Nurhidayah menjadi guru yang peduli. Bidang pengembangan usaha atau BPU Nurhidayah merupakan bidang yang bertugas untuk membentuk dan mengembangkan badan-badan usaha. Harapannya, badan usaha yang terbentuk dapat bersinergi mendukung program-program YASAN Nurhidayah pada khususnya dan kemasalahan umat pada umumnya. Hingga kini beberapa badan usaha telah dibentuk oleh BPU Nurhidayah. Badan-badan usaha tersebut bergerak di berbagai sektor ekonomi produktif dan jasa, yaitu NH Press, NH Collection, NH Retail, Samboga Catering, dan Air Minum NHaro. Bina Pribadi Islami atau BPI Nurhidayah merupakan bidang yang bertujuan untuk mewujudkan lembaga yang solid, dinamis, dan produktif dalam dakwah serta pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan BPI Nurhidayah antara lain, BPI Siswa, BPI Orang Tua, BPI Pegawai, dan Majelis Taklim Masyarakat. Pondok pesantren Tafizul Quran atau PPT Ki Nurhidayah adalah lembaga pendidikan berbasis Al-Quran dan Adab yang bertujuan mewujudkan generasi Qur'ani yang berjiwa pemimpin, mandiri, dan berakhir mulia. Prestasi yang pernah diraih PPT Ki Nurhidayah antara lain, juara tiga Musabako Syarhil Quran, tingkat Kabupaten Boyolali. Lembaga Tafizul Quran atau LT Ki Nurhidayah bertujuan untuk menjadi lembaga yang profesional dalam mendakwakan Al-Quran. Program di LT Ki Nurhidayah meliputi Tahsin Al-Quran, yakni belajar membaca Al-Quran dengan metode litakwa. Tafiz Al-Quran, yakni belajar menggafal Al-Quran dengan metode tabarok. Ta'lim, yaitu pendampingan belajar Islam secara lebih mendalam dengan model kelompok. Lembaga Amil Zakat atau Las Nurhidayah merupakan embryo lembaga pengolah zakat yang profesional transparan dan akuntabel. Las Nurhidayah berfokus membangun bangsa melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Program-program yang diselenggarakan Las Nurhidayah antara lain, pembangunan PPT Ki Putri di Kebakkeramat, penyelenggaraan operasional PPT Ki Nurhidayah di Sawit, penyaluran zakat, infak, dan sedekah kemasyarakat yang membutuhkan, serta peduli bencana nasional. Alhamdulillah, Yayasan Nurhidayah telah meluluskan ribuan alumni yang berperan di bidangnya masing-masing. Assalamualaikum, saya Fatima Azahara, alumni angkatan 7 SMIT Nurhidayah. SMIT Nurhidayah menanamkan pendidikan karakter kepada mereka dengan baik, sehingga menjadikan saya pribadi yang lebih berprinsip. Hal ini pun menjadikan saya lebih mudah dalam beradaptasi di tengah lingkungan Turki yang heterogen dan global. Pesan yang paling tertanam semenjak saya bersekolah di SMIT Nurhidayah, yaitu adalah nilai peradaban yang luar biasa, di mana kita tidak hanya menjadi contoh dalam berilmu, tapi juga sebagai pelopor kebaikan. Yang kedua, tentunya banyak sekali pengalaman dan cerita seru selama saya berada di SMIT, bahkan yang sampai sekarang pun tidak terlupakan. Tidak heran jika masih banyak alumni yang keep in touch dengan para usaha dan usaha. Maka untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh para guru-guru SMIT Nurhidayah yang sudah membekali kita dengan nilai kepribadian yang insya Allah akan kami selalu ingat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Nurhidayah akan terus berkreasi dan berinovasi untuk mewujudkan unit-unit layanan yang islami serta bermanfaat bagi masyarakat. Yayasan Nurhidayah Madu, kuat, mandiri Allah wabarakatuh Terima kasih.